Saat ini terdapat lima bandara perairan atau water base di Indonesia Di antaranya Bih Nite di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara, Bandara Perairan Awan Mana di Pulau Moyo, Provinsi Nusa Tenggara Barat Bandara Perairan Kahayan di Kalimantan Tengah Dan Bandara Perairan Pulau Bawah di Pulau Anambas ke Pulauan Riau Tentu pembangunan Bandara Apung harus memperhatikan Kedalaman perairan Ketinggian gelombang Serta Kekuatan Arus di Perairan Indonesia Juga tak kalah pentingnya Bandara Perairan harus bebas Dari aktivitas Nelayan Juga sampah laut Yang akan Mengganggu Pendaratan Atau Take-off Pemerintah sendiri Berencana membangun Beberapa Bandara Apung Untuk mendukung Destinasi wisata Di sejumlah pulau Dengan wisata bahari Antara lain di Perairan Raja Ampat Pulau Bawah Dan Pulau Senua Di Kepulauan Riau Giliyang di Jawa Timur Dan Pulau Mugi Di Maluku Utara Juga perairan Atau Bandara Perairan Di Kepulauan Di Rawan Kalimantan Timur Juga Berencana di Danau Sipin Jabi Untuk memenuhi kebutuhan SDM Penerbangan Sipelin Akademi Penerbangan Indonesia Atau Api Banyuwangi Membuka Initial Training Sipelin Ini merupakan Satu-satunya Program pelatihan Siklin Di Kawasan Asia Tenggara Dalam penyelenggaraan pelatihan Pilot Sipelin Akademi Penerbangan Banyuwangi Sudah memiliki Sipelin Instruktur Yang berpengalaman Juga dua sipelin Serta didukung Bisnis unit Sebagai operator Waterpiece Aerodrome Pengelolaan Waterpiece Aerodrome Untuk Sipelin Yang dilakukan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi Telah mendapat Pengakuan Yang ditandai Dengan Penerbitan Sertifikat Dan Registrasi Bandar Udara Perairan Kita di atas Delah Maksim Gondor IS Dan Al Faris Penerbangan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan kode IATA LOP 5 Oskar Papa nama resminya untuk bandara ini juga Bandar Udara Internasional Jain Din Abdul Majid atau di tingkat Bijam Sampai jumpa di video selanjutnya kita akan mendarat di Bandara Internasional selamat menikmati selamat menikmati berlokasi di Praya Lobok Tengah Nusa Tenggara Barat selamat menikmati selamat menikmati Bandara ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura 1 dan dibuka pertama kali tanggal 1 Oktober 2011 menggantikan fungsi dari Bandara Selaparan Kota Mataram Bandara ini dirismikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Arsitektur Bandara memiliki ciri khas rumah adat Sasa provalkan Pada bounds hai 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 penamaan bandara ini juga merupakan hasil jajak pendapat publik dengan nama-nama terpilih antara lain Bandara Internasional Lombok atau bil terus Bandara Internasional Sasa atau bis Bandara Internasional Rijani atau bir Bandara Bandara Internasional Mandalika atau BIM Bandara Internasional Selaparang atau SIA dan Bandara Internasional Pejagik atau PIA dan Bandara Internasional area Banjargetas atau ABGIA itu nama-nama yang pernah mengemuka dalam penamaan Bandara Internasional ini pada tanggal 5 September 2018 bandara ini ditetapkan dengan nama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau PISAM untuk menghormati pahlawan dari Nusa Tenggara Barat yaitu Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terima kasih terima kasih terima kasih